Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di edisi berita channel Abdul Hamid Ayo Di edisi berita kali ini, saya akan membahas tentang pemberitaan oleh media-media online di Indonesia yang salah satu tagline yang menuliskan heboh foto-foto model seksi di situs bersejarah Madinah diizinkan pemerintah Saudi Nah, apakah pemberitaan ini benar? Dari mana mereka mengambil sumber berita tersebut? Di edisi berita kali ini, kita akan membahas kebenaran berita tersebut Namun, sebelum lanjut untuk membahas pemberitaan tersebut saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dulu channel ini dengan klik tulisan subscribe di pojok kanan bawah Jika sudah subscribe, kita lanjut ke pembahasan tentang berita tersebut Dikutip dari saudinesia.com, kabar tentang pemotretan model majalah tersebut awal kalinya dipublikasikan di official web Fogo Arabia Tidak berseleng lama kemudian, beberapa akun portal media ramai-ramai menerjemahkannya dan mempublikasikannya, termasuk dari Indonesia Fogo sendiri mengakui mengambil foto-foto modelnya dengan pakaian mini tersebut dalam hamlah musim gugur dan musim dingin tahun 2020 Yang berarti dilakukan beberapa bulan lalu, mengingat sejak awal Mei, cuaca sudah mulai panas di Arab Saudi Netizen di Saudi mempertanyakan kebenaran lokasi yang diambil, apakah benar lokasi itu di Al-Ula atau di Petra Jordan Banyak yang menduga lokasi tersebut adalah di Petra Jordan Alasannya karena tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa pemotretan tersebut dilakukan di bagian utara Provinsi Madinah Beberapa akun media sosial seperti Ad Dulu Asaf membuktikannya di Twitter dengan menuliskan bahwa lokasi pemotretan tersebut berada di Petra Jordan Begitu juga dengan Munasar Al-Surur yang bekerja di media TV Production and Broadcasting and Integration Dia menunjukkan bukti pemotretan yang dilakukan di Petra Jordan dengan bernada tanya menindir, ini di mana? Interpreting lagi bahwa Arab Saudi tidak mengizinkan kegiatan seperti pemotretan model seperti yang ditudukan di atas Ini termuat dalam E-Visa Terms and Conditions di Pasar 8.2 Disebutkan bahwa masuknya Anda ke Arab Saudi tidak boleh melanggar keamanan dan ketahanan nasional Arab Saudi Anda tidak boleh memasuki Arab Saudi dengan niat melakukan tindakan apapun atau menyebabkan tindakan Yang tidak sesuai dengan hukum syariah atau prinsip-prinsip hukum atau moral yang berlaku di Arab Saudi Selain itu, Dr. Al-Said Al-Mansur peneliti dalam bidang politik mengkritisi bahwa foto-foto itu ada di Petra Jordania, tetapi karena kehilangan profesionalisme dan kebencian buta, orang sering terjatuh ke dalam kejahatan karena perbuatan mereka Terlepas dari pemerintahan tersebut, apakah pemotretan itu benar dilakukan di Al-Ula Saudi Arabia, di Provinsi Al-Ula Madinah Saudi Arabia? Tapi sangat tidak etis jika media-media menyuliskan tagline seperti itu Seakan-akan bahwa pemotretan itu dilakukan di pusat kota Madinah atau di sekitar haram area Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang non-Muslim tidak diizinkan masuk ke dalam haram area Mari kita buktikan di mana sebenarnya Al-Ula ini Al-Ula jika diposisikan berjarak dari Madinah Seperti misalnya sekarang saya berada di Madinah Jika kita membuka Google Maps Jarak dari Madinah ke Al-Ula itu berkisar sekitar 343 km Dan berada jauh dari haram area Berikut penuturan jurnalis Abdul Salam mengenai media-media Yang selalu mencari kesalahan Arab Saudi dan menjadikannya berita-berita yang viral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merают down Est出来 dari zownedop Perm podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Ula Al-Fatihah 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 Mari kita stop hoax Dan selalu menyampaikan kebenaran Terima kasih Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh